Sebagai penggila fashion, mantel buluming atau cerpelai menjadi trend fashion high-end paling didambakan dan berkelas. Di Cina bahkan tak sedikit orang sengaja hidup irit berbulan-bulan hanya untuk membeli outerwear mewah berharga ratusan juta rupiah ini. Sementara di dalam negeri, kantong Sultan Macam Syahrini tidak butuh menabung untuk membelinya. Dia bahkan punya lebih dari satu mantel buluming dalam koleksinya. Namun, tahukah kamu bahwa mantel yang terbuat dari bulu hewan asli yang mungkin terlihat indah ini? Faktanya memiliki proses yang tidak seindah outfit pemakainya. Mau tahu seperti apa? Simak ulasannya dalam video proses kali ini. Sebelum lanjut, aku mau ingatkan bahwa konten ini mungkin akan sedikit mengganggu bagi kamu yang mencintai hewan kecil lucu berbulu ini. Ya, mantel indah yang biasanya bertahta di tubuh para jutawan sebenarnya bisa diperoleh dari beragam bulu hewan. Seperti rubah, domba, serigala, hingga beruang. Dan salah satunya yang paling populer serta banyak diternakan di peternakan bulu Eropa adalah cerpelai ini. Awalnya ditangkap secara ilegal di alam liar, lalu perlahan mulai dikembangkan menjadi peternakan yang dinilai legal di Eropa. Untuk menjaga keturunan dan pasokan cerpelai setiap tahunnya, mamalia yang berkerabat dengan berang-berang ini akan dikawinkan. Biasanya dipilih cerpelai yang telah matang secara seksual dan akan dikandangkan bersamaan. Terima kasih telah menonton! Sekali melahirkan, cerpelai umumnya mampu melahirkan 6 hingga 7 ekor anak cerpelai. Saat baru lahir, bayi pemilik nama ilmiah Mustela ini nyaris terlihat tanpa bulu. Dan pada keadaan ini, mereka akan tetap tinggal satu kandang dengan induknya untuk mendapatkan nutrisi dari asi alami. Barulah setelah cukup besar dan mencapai ukuran tertentu, mereka akan memiliki kandangnya sendiri. Pada tahap inilah, asupan makanan cerpelai semakin diperhatikan. Cerpelai adalah karnivora yang hampir menyantap semua jenis serangga. Kadang juga diselingi dengan kudapan mamalia kecil serta reptil seperti kadal. Di alam liar, mereka lihai berburu. Sementara di peternakan, mereka tinggal diam di kandang menunggu pakan dari peternak. Menu utamanya adalah ikan yang dihancurkan. Lalu melalui selang, pakan ikan yang akan sudah dihancurkan itu diletakkan tepat di atas kandang mereka. Yup, jadi cerpelai harus makan sambil mendongak. Hmm, capek juga ya pastinya. Cerpelai akan terus diberi makan serta vitamin hingga mencapai ukuran dewasa. Ukuran cerpelai dewasa berkisar antara 50 hingga 60 cm dengan berat 600 gram sampai 3,2 kg. Dan cerpelai pun siap panen. Memasuki proses panen kira-kira setelah rentan waktu 7 bulan sejak dilahirkan. Cerpelai terlebih dahulu akan dicek kondisi kesehatannya untuk memastikan ukuran serta kualitas bulu yang akan dihasilkan nanti. Oh iya, cerpelai termasuk hewan unik yang bisa berganti warna bulu. Saat musim panas, cerpelai memiliki bulu berwarna gelap hitam kecoklatan. Namun saat musim dingin tiba, cerpelai akan merubah warna bulunya menjadi dominan putih. Dan beberapa kadang memiliki warna hitam di bagian ujung ekornya. Kemampuan berganti warna inilah yang membuat mereka mampu beradaptasi pada kondisi ekstrim di musim dingin. Sekaligus menjadi alasan kuat. Mengapa peternakan cerpelai terus berkembang? Karena bulu warna putihnya yang lembut sangat disukai para fashionista. Kembali ke proses panen, cerpelai akan diangkut dari kandangnya yang sempit untuk diletakkan pada kotak yang di dalamnya telah diisi gas monoksida untuk melumpuhkan cerpelai secara cepat. Hmm, cara ini sih diklaim industri bulu tidak menyakitkan ya. Tapi bener gak sih? Menurut kamu? Dan setelah mereka kehilangan nyawa, cerpelai-cerpelai ini akan dibawa ke pabrik pengolahan. Setibanya di pabrik, sekitar 3.000 ekor cerpelai hasil panen akan langsung dieksekusi oleh pekerja untuk memisahkan bulunya yang berharga itu dari tubuhnya. Setelah itu, bulu cerpelai akan dibersihkan. Sementara bagian tubuhnya yang lain akan digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Selanjutnya, bulu yang telah bersih akan dikeringkan sambil diregangkan dengan cara ditarik hingga muat pada cetakan bulunya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan bulu sehingga bentuknya sempurna. Lalu, bulu cerpelai yang telah kering dengan bentuk sempurnanya akan diberi label dan dicek sekali lagi kualitas warna, kelembutan, serta ketahanannya menggunakan mesin. Sebelum akhirnya siap dibawa menuju pabrik garmen. Dari sini, bulu cerpelai tadi akan disulap menjadi berbagai macam produk berkelas. Untuk satu produk mantel ukuran tubuh orang dewasa, dibutuhkan setidaknya 15 hingga 20 bulu cerpelai yang akan dijahit, digunting, dan dibentuk oleh para desainer. Dan setelah jadi, industri fashion akan memamerkan mantel buatannya melalui fashion show yang akan memperlihatkan model-model berjalan mengenakan mantel bulu hewan asli di tubuhnya dengan elegan dan bangga. Ya, gimana gak bangga satu mantel bulu cerpelai ini bisa dibanderol dengan harga fantastis. Mulai dari 400 dolar hingga 800 dolar, atau setara dengan 10 juta hingga 100 juta rupiah. Orang-orang yang mau beli bahkan sampai rela menabung penghasilan perbulannya demi mendapatkan kehangatan dari mantel cerpelai. Selain itu, mantel-mantel bulu akan mulai didistribusikan ke butik-butik mahal dan pusat perbelanjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, Denmark menjadi negara dengan penghasil dan eksportir mantel bulu cerpelai terbanyak. Lalu disusul alih Cina dengan tingkat konsumen terbesar. Ya, meski menuai banyak kecaman dari aktivis pecinta hewan yang menolak keras segala bentuk pakaian dari bahan baku bulu dan kulit hewan. Dan setahun belakangan ini beredar kabar bahwa peternakan bulu Denmark terancam terhenti total karena indikasi COVID-19 yang diduga mampu disebarkan oleh cerpelai. Terhitung sudah jutaan cerpelai dimusnahkan sejak pandemi di sana. Hmm, kasian juga ya cerpelainya. Padahal kalau hidup di alam liar kan nggak perlu sampai dimusnahkan. Dan demi kebutuhan fashion, mereka harus dikorbankan. Bagaimana menurut kamu? Terima kasih telah menonton!